Dan kita ambil satu pertanyaan terakhir dari 0812-3691 sekian-sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya ingin bertanya apabila kita ingin menyumbang ke masjid untuk pembangunan Tetapi dengan uang haram, bagaimana hukum dari permasalahan tersebut? Syukur Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekah yang berasal dari harta yang diharamkan Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik Dan tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik Sehingga harta yang kita sedekahkan Dia bukan sedekah sesungguhnya Ya, mungkin lebih pas kita katakan Harta yang kita berikan dari harta yang haram Dia tidak bernilai sedekah Ya, dan Allah tidak menerima sedekah kita Karena sodakoh itu harus menunjukkan kepada ketulusan Namanya juga sodakoh diambilkan dari kata-kata asidku Maka dia tidak bernilai sedekah Tetapi bisa saja apabila kita berikan sedekah dari harta yang haram Atau kita memberikan sumbangan dari harta yang haram Kita akan mendapatkan pahala Karena kita telah membebaskan diri kita dari sesuatu yang haram Misalnya kita memiliki uang riba Ya, kita memiliki Uang bunga bank Kemudian kita sumbangkan untuk kepentingan sosial Untuk beli peping blok Untuk kemudian pembuatan jalan masuk ke lorong misalnya Untuk bikin WC umum Untuk bikin parit Untuk bikin gorong-gorong Dan semisalnya Maka kita keluarkan bunga bank tersebut Dia tidak bernilai sedekah Karena dia bukan harta kita sesungguhnya Tetapi Allah SWT akan memberikan pahala lain kepada kita sekalian Yaitu pahala waro dan taqwa Karena orang tersebut Tidaklah mengeluarkan harta yang diharamkannya itu Kecuali karena kewaroan dan ketakwaannya Dan itu akan mendapatkan nilai di sisi Allah SWT Tetapi dia adalah bukan pahala sodakoh Karena sodakoh adalah mesti dari Harta yang haram Tetapi karena ketakwaan orang tersebut Sehingga kemudian dia berusaha untuk membebaskan dirinya Dari harta yang haram Ini tentu adalah Merupakan sesuatu yang terpuji Dan dinilai pahala juga di sisi Allah SWT Wallahu ta'ala